berikut ini cara untuk mengatasi whatsapp yang pending jadi untuk kalian yang ingin mengatasinya langsung saja berikut ini biasanya whatsapp yang pending itu gara-gara jaringan jadi kalau jaringan tidak bagus itu memang seperti ini ada logo jam pas kita mengirim yang namanya chatting jadi kalau ada logo jam yang seperti ini itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan kalau memang jaringan kalian lagi bagus pertama kalian harus aktifkan jaringan nah kalau kalian yang lagi menggunakan jaringan seperti ini itu untuk merefresh jaringan kalian silahkan masuk dulu ke mode terbang nah seperti ini lalu matikan mode terbang nah sambungkan ke jaringan operator ataupun wifi setelah tersambung langsung coba lihat apakah terkirim atau tidak atau kalian bisa juga matikan dulu HPnya tekan lama tombol power matikan dulu Nah itu fungsinya untuk merefresh merefresh jaringan setelah matikan hidupkan coba kirim pesan apakah bisa atau tidak kemudian kalian bisa juga tes kecepatan dari internet kalian kalau kalian yang pakai Google Chrome itu bisa ketik di bagian Google ini tes speed tes nah tes ini jalankan uji kecepatan kalau jaringan lelet memang agak lama sebuah pesan itu terkirim ini coba lagi nah seperti ini kalau seperti ini normal ini menguji kecepatan download kemudian kalau kalian lihat yang namanya jaringan kalian bagus sampai kalian tidak ada yang error coba kalian cek di trending Twitter biasanya kalau WhatsApp lagi down ataupun lagi servernya lagi gangguan memang itu semua pengguna WhatsApp tidak akan bisa menggunakan atau pending biasanya WhatsApp ini sering down kita bisa lihat di berita nah yang ini banyak sekali berita bahwa WhatsApp itu lagi down kalau seperti ini kita bisa cek di Twitter biasanya lagi trending kemudian kalau masih pending juga atau tidak terkirim kalau centang satu itu kemungkinan yang namanya lawan chatting kalian lagi tidak aktif atau kedua itu kalian lagi di blokir jadi biasanya kalau kita mengirim ada centang dua berarti sukses terkirim kemudian kalau masih pending kalian bisa update aplikasi WhatsAppnya di Playstore bagi pengguna Android pilih disini pilih di bagian telolong aplikasi dan perangkat nah disini ada update tersedia cari WhatsApp pilih update disini di update dulu aplikasi WhatsAppnya kemudian coba kirim yang namanya pesan WhatsApp setelah di update itu saja silahkan dicoba semoga bermanfaat